. Persija Jakarta dirumorkan sudah, DL, dengan sosok pelatih baru yang akan menjadi nahkoda skuad macan kemayoran mengarungi Liga 1 2022. Hanya, manajemen Persija belum mau buka-bukaan terkait sosok pelatih baru pelatih anyar mereka tersebut. Hal itu memantik spekulasi dan jadi topik bahasan di berbagai akun fanbase di media sosial. Dikutip dari Tribun World, ada tiga tanda-tanda yang beredar pada bursa transfer terkait sosok pelatih baru Persija. Lue pertama, pelatih anyar Persija Santer dikabarkan berasal dari Jerman. Tanda lainnya, pelatih anyar Persija Jakarta merupakan eks Borussia Dortmund sebelum era kepelatihan Jurgen Klopp. Selain itu, Klue ketiga menyebut jika pelatih baru Persija Jakarta pernah membela tim nasional. Menilik dari tiga tanda-tanda tersebut, satu nama kandidat pelatih Persija Jakarta bisa dikatakan semakin memuat menuju satu sosok, Thomas Doll. Dilansir Tribun World, berikut ulasan tiga tanda yang mengarah kalau sosok pelatih anyar Persija Jakarta merujuk ke sosok Thomas Doll. Thomas Doll merupakan pelatih yang saat ini berusia 56 tahun. Pelatih kelahiran Malchin, Jerman ini saat masih aktif berlaga berposisi sebagai gelandang serang. Thomas Doll memutuskan untuk pensiun pada tanggal 1 Juli tahun 2001 selesai memperkuat Hamburger SP di Liga Jerman. Doll tercatat pertama kali membela tim nasi Jerman kala masih bernama Republik Demokratik Jerman di tahun 1986. Ia mencatatkan debutnya kala tim nasi Jerman tak klub 0-2 dari Yunani di ajang laga Persahabatan Internasional. Dari 47 laganya, pemain yang berposisi sebagai playmaker tersebut mampu ulesatkan total 8 gol. Berikut rincian turnamen yang pernah diikuti Thomas Doll bersama tim nasi Jerman. 1. International Friendly 19 pertandingan, 5 gol, 1033 menit bermain. Berdasarkan clue ketiga, Thomas Doll pernah melatih Borussia Dortmund di musim tahun 2007 sampai tahun 2008. Satu musim bersama Borussia Dortmund, Thomas Doll mampu berikan 20 kemenangan, 11 hasil imbang dan 18 kekalahan dari 49 pertandingan. Dengan memasukkan 77 gol dan kemasukan 74 gol dan mendapatkan raihan total 71 poin. Sebelum pada akhirnya ia digantikan oleh Jurgen Klopp di tahun 2008.